Pabrik Gula Madukismo atau PT Madu Baru yang berada di kasihan Bantul punya tradisi unik untuk memulai masa giling tebu di tiap tahunnya. Tradisi yang kembali digelar setelah hampir tiga tahun terhenti lantaran pandemi tersebut diberi nama manten tebu. Dua buah tebu didandani layaknya pasangan pengantin dan diarak menggunakan kereta kuda. Satu tebu sebagai mempelai pria diberi nama Kiai Raditya karena bertepatan dengan hari ahad awal proses giling. Sedangkan tebu yang menjadi pengantin perempuan diberi nama Nyai Manis karena bertepatan dengan ahad legi dalam kalender Jawa. Simbol perkawinan kedua tebu dari asal kebun yang berbeda tersebut diharapkan nantinya mampu menghasilkan produksi yang baik sesuai target yang diharapkan yakni 40.000 ton gula dan raw sugar sebanyak 40.000 ton. Setelah proses penggilingan tebu pengantin sebanyak 550.000 ton tebu menyusul untuk digiling. Dalam hal ini, Direktur PT Madu Baru Budi Hidayat merencanakan penggilingan akan berlangsung selama 160 hari ke depan dengan kapasitas 30.000 ton tebu perharinya. Rencana tebu yang digiling sebanyak 5 juta bintang. 5 juta bintang. 5 juta bintang. Tambah raw sugar 20.000 ton. Insya Allah raw sugar itu minimal 20.000 ton. malah kalau menutupnya akan ada tambahan lagi 20.000 ton lagi. Yang pasti 20.000 ton itu dialokasikan di bulan Oktober. Kami sangat berhasil di hari ini. Saya lihat mungkin sudah 3 tahun COVID-19 tidak ada kegiatan seperti ini. Saya lihat antusias masyarakat. Luar biasa yang saya lihat di jalan pada menunggu acara ini. Arak-araknya sedang ditunggu untuk berlangsung nanti. Kalau dari tata yang selalu kami sampaikan, itu kan kebutuhan untuk deli itu kan hampir 500.000 ton. 50.000 ton. Sehingga kita baru nanti kalau dengan raw sugar baru sekitar ya 50.000. Artinya sangat mepet sekali. Banyak khusus untuk daerah Semaraku Yogyakarta dan Jawa Tengah wilayah selatan. Jadi memang diharapkan nanti gula yang kita hasilkan jangan sampai berpindah ke daerah lainnya untuk memenuhi. Dalam arti untuk mencukupi kebutuhan gula untuk masyarakat sekitar kita dulu. Setiap tahunnya, pasangan pengantin tebu yang dikirap selalu diberi nama yang berbeda. Setelah diarak, pasangan pengantin tebu kemudian diijab kabulkan layaknya pasangan pengantin di masjid terdekat. Prosesi kirap mantan tebu ini berlangsung meriah. Dengan iringan musik dan kesenian drum band, warga pun tumpah ruah di jalan untuk menyaksikan tradisi unik tersebut. Dua tebu pilihan yang diarak dari seberang jalan pabrik gula madukismo menuju mesin giling yang berada di dalam pabrik akan kembali menjalani proses ritual adat untuk kemudian menjadi tebu pertama yang digiling. Tebu ini berasal dari tanaman tebu rakyat di 10 kabupaten di wilayah DIY dan Jawa Tengah dengan luas lebih dari 7.000 hektare. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Adi TV